Pemirsa bagi Anda atau pebudik pengendara motor yang melintasi jalur rel kereta api di wilayah PT KI 29 Jember, hendaknya meningkatkan kewaspadaan, menyusul tidak berfungsinya earning warning sensor, maupun rambu lalu lintas tanda kedatangan kereta api di sejumlah perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang hingga kini belum diperbaiki. Di tengah meningkatnya volume kendaraan bermotor pada mementum lebaran atau masa mudik. Early warning system berupa sensor dan rambu lalu lintas di perlintasan tanpa palang pintu di wilayah PT KI 29 justru dibiarkan tak berfungsi. Seperti yang terlihat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tak berpenjaga di desa Jubung, kecamatan Sukorambi, Kaupaten Jember ini. Rusakan sensor dan juga rambu lalu lintas membuat pengendara motor harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab kerusakan early warning system membuat kedatangan kereta api tidak terdeteksi, sehingga perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini rawan terjadinya kecelakaan antara kereta api dan pengendara motor. Menurut keterangan warga setempat, early warning system telah lama rusak namun tidak kunjung mendapat kebaikan dari dinas terkait. Padahal jalur lintas sebidang tanpa palang pintu ini kerap menimbulkan kecelakaan. Kadang-kadang ada yang turun Pak, lihat kereta Pak, ya sebagian. Terjadi baru ini ya, sepeda motor, tapi alhamdulillah tidak apa-apa, cuma anunya diantam. Aku khawatir ini Pak ya? Ya khawatir sekali Pak, apalagi sekarang kereta banyak, semula ke timur, banyak sekarang. Lagi lebaran ini Pak ya? Ya sering, sekarang pagi jam 5, jam 6, jam 8, jam 10, jam 10 barat lagi, sekarang lagi wabalas, sekarang lagi sore itu jaya ke Sumang. Pokoknya banyak kadang-kadang kereta. Rambu-rambunya mati Pak ini Pak? Mati, saya sudah laporan Pak, laporan sudah ke orang dari Surabaya, ini sudah tahun depan. Berada resmi Pak? Sampai sekarang. Selain di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, kerusakan early warning system juga terlihat di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Dusun Gayam, Desa Rambi Gudam, Kecamatan Rambi, Puji Jembar. Terkait untuk rambu-rambu yang dimaksud mati itu tentunya mungkin untuk early warning system ya, tentunya ini juga sudah kami laporkan ke bagian-bagian terkait ya dalam hal ini dari pemerintahan, kabupaten maupun provinsi ya. Dan sudah dilakukan penanganan tentunya oleh teman-teman di kabupaten maupun di provinsi. Jadi selama masa mudik ini nanti ya, selama masa mudik ini nanti, kita tentunya juga akan menempatkan petugas-petugas ekstra ya, penjaga perlintasan ekstra di beberapa titik yang memang kita pantau menjadi tempat untuk lalu-lalang daripada para pemimpin jalan ya, itu akan kami tempatkan petugas khusus namanya PJL ekstra. Ya, dari beberapa titik itu mulai dari Ketapang sampai dengan Pasirwan. Di wilayah PT KI Daub 9 Jember terdapat 346 perlintasan sebidang, namun hanya 93 perlintasan terjaga dan sisanya 256 tidak berpalang pintu dan tidak terjaga. Dari Sukorambi, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.